Ah gila susah banget Ayo Rosina Rosina Naai Ya halo kawan Balik lagi dalam main PES Profession Soccer 6 atau PES 6 Kali ini udah di season 2 Dan kita akan Lanjut untuk bertanding melawan Torino Setelah itu kita akan melawan Kagliari Di pertandingan sebelumnya Kita lawan Parma Penang 2-0 Dan kali ini Langsung saja kita mulai Oh statusnya tadi gambarnya kecil banget masih Eh Bagus Semua pemainnya gak ada yang turun Lumayan Kalau gitu kita langsung Oh ntar Kita lihat dulu Torino siapa aja Torino Ini lumayan nih Bangkaru Fiore Lumayan juga Nuzi Oguru Wow Oguru ini kenceng Oke berarti harusnya agak berhati-hati Langsung saja Kita mulai Melawan Torino Torino ini Klubnya satu kota sama Juventus ya Turin di kota Turin Makanya namanya Torino Maksudnya itu Ya Rosina Pemain yang kemarin membuat 2 asis Wuh 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 Wah kacau Mantap Marzorati Gue seneng nih Marzorati nih Solid banget mainnya Pembelian yang sangat oke lah Walaupun waktu pas Itu kita cuman Kita nukerin salah satu back tengah kita Ya gak kepake juga sih Jadi wajar wajar aja Hup Iya Hup Mantap Pasquale Kepada Defendi Tuz Apakah bisa ditanduk? Tidak bisa Rasina Rasina Tisone Mundur Tisone Fieri Ah Gue tadi mau langsung pencet Kotak untuk Kotak gue deh Enggak kepencet Bernardine Kalah sama Pangcaro Oke Adreno nice Tisone Pada Fieri Defendi Terlalu kencang bolanya Oh masih dapet Pada Fieri kembali Fieri Mundur Terlalu pelan Hah Rasina coba ke tengah Gak dapet Karuzeri menanduk Hup 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 Iya Waduh Susahnya Beda banget dengan Di seri B Tapi seri A nih Kayaknya semua pemain Strong banget Aduh Dikilik-kilik sama si Lazetik Kacau kali men Ah Bolanya keluar Tapi siapa tau kayak waktu pas kita lawan Parma Di Eh tapi Lawan Parma di awal-awal udah udah nyetep gue sih jadi Ups sorry Jadi di tempat gue lagi Baru habis Hazan Terus jadi itu tadi Suara Baru lagi pomat Tidak Oke Nice Lanjut lagi ayo kita fokus untuk menyerang Ini btw gue lagi mikir-mikir nih Kamu kemarin gue sempet Kepikiran ya pengen bikin Video main game lain Dan gue kepikiran pengen main game RPG gitu Pertualangan Tapi gue pengen bikin game nya tuh bukan game-game yang baru-baru Justru gue malah pengen bikin Aduh Salah gue bodoh banget Ayo Nice Jadi gue pengen main game-game Yang lama banget malah kayak game NES NES gitu Kayak satu lah mungkin Sekalian gue pengen dokumentasi juga gitu Karena banyak banget game-game yang Sebenernya bagus-bagus zaman dulu Cuman karena Gak pernah mau coba Gak pernah mau coba mainin Jadinya ya Sayang aja gitu Cuman pernah denger cerita-cerita orang yang udah main Atau bahkan sekarang udah ngeliat franchise nya jadi berkembang Gede banget Contohnya misal kayak Ya Final Fantasy gitu kan Final Fantasy udah sampe Final Fantasy 15 Abis itu yang 7 juga mau di remake Terus abis itu Legend of Zelda Kemaren ada kabar Breath of the Wild Mau dirilis sequel-nya gitu Gue bahkan main Zelda tuh cuman Pernah main yang pertama doang sih Dan itu juga gak tamat gitu Karena gue gak ngerti cara mainnya gitu Waktu pas masih pocah dulu Nah jadi gue pengen balik lagi Pengen main-main game-game yang kayak gitu Sambil ya merasakan Apa ya Perkembangan game jaman dulu tuh seperti apa gitu Mekaniknya seperti apa Apa yang bisa membuat Jadi terkenal seperti sekarang ini gitu Kenapa bisa banyak yang suka Atau mungkin bahkan game-game yang Sebenernya bagus Tapi mungkin karena Karena penjualan game yang mungkin kurang bagus ya Karena mungkin marketingnya kurang oke Sehingga jadi kayak game yang terlupakan gitu Ada beberapa game yang Ya Bukannya jelek sih Cuman mungkin ya itu Kurang dikenal aja gitu Kurang populer Apalagi di Indonesia kan Kayaknya banyak di game-game yang kayak gitu Se Oke masih bisa Gila susah banget Gak bisa sampai ke depan malah Oke ayo dong Masih ini tidak seperti Bertandingnya melawan Melawan Parma Susah banget Aduh Pangkaru Pangkaru Oh sorry Notifnya Ntar gue mati notifnya Lanjut kita ke bapak kedua Harus bisa nyetak goal nih Baru lawan Torino aja udah kayak begini Gimana nanti ketemu Juve Inter sama Milan Kacau tuh Bisa dibantai Apalagi Inter Kok lebih takut Inter sih Kenapa? Karena si duo Adriano Ibra nya tuh sakit jiwa sih Oh 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 Tidak bisa segampang gitu rupanya Kalo di kanan pake Rosina aja Rosina Oh Kira bisa header Pasquale bagus asih Pasquale bagus asih Hmm Gak begitu Tidak bisa Bukiran tadi bisa langsung Tenang Long pas gitu Ayo Vieri Tidak bisa Karziri Aduh Ketutupan Nala Ada Fiore Ini Fiore bagus banget dah Walaupun Enggak mudah sih Aduh Oke Ayo Rosina Uh 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 Gila coy Di kepit dua pemain Coba Target musim ini di Seri A Gak muluk-muluk lah Yang penting masih bisa bertahan di seri A dulu Musim berikutnya mungkin kita akan coba masuk ke Eropa UEFA UEFA League kalo jaman dulu ya Kalo sekarang Liga Eropa namanya Baru Musim berikutnya lagi Bisa lebih Kita lihat dulu Ah Bisa gak Menuju ke Eropa champion Empat besar Atau mungkin juar Siapa tau Kalo misalnya pemainnya udah mulai berkembang semua Usah banget nih Huu Huu Vieri Ditepis dong Jago banget tuh Keeper Ayo Oh Adreno C'mon ayo dong Gila Ini karena passing Pemain gue jelek-jelek Jadi Dari kemarin gak pernah ada bisa goal dari passing dong Muzi Aduh Kacau Kacau Uh Fiore Oke Ayo Ayo terus Ayo kawan Aduh Arsarati Bagus Ah Maksudnya si Bernardi ini malah Diem mu aja dia C'mon Susah banget Ini Karena main di kandang kita loh Oh Shit Ah Susah Susah banget Susah banget Ayo Ayo Komoto Komoto C'mon Ah Udah ketembak sih pasti bisa ke Oh 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 Fieri Kok bisa dapet disitu sih Wah Gila Susah banget Ayo Rosina Rosina Nice Yes Rosina Gila Mantap Gitu dari tadi dong Wah mantap Dijaga Hampir 5 pemain Menghubungin dia Oke Sana ganti Fieri Ganti Fieri dengan Pazzi Ini tentu saja Andriano dengan Siapa ya? Piccolo Pasquale dengan Ariatil Siapa lagi kalo udah kayak gini Oh iya Kapten 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 lupa Kaptennya biar aja sih Kok pengen Donati sih Jadi Kapten pertama Fieri Kapten kedua Donati Ketiga Karozieri Keempat baru keeper Siapa tau kita bisa masuk ke 4 besar di musim ini Lumayan juga sih Alah ngelak Haryati Ini gua harus banget nih beli back kiri lagi Ah untung offside Bener ada was-was gitu gua Woo 3 pemain langsung maju tuh Serem Wah gila ini kalo pike Pakten Gila Paksini Andai ini dikit lagi loh ayo ayo mulai lagi oke Patsini ah gagal dia come on uh ngelag mantap 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 ya ngelag aduh parah bisa dapet di Patsini tadi jiampau loh Patsini gua suka tuh pas dia di inter dia kan lumayan gak acer awal awal ya itu selebrasi itu gua suka banget apa pake pake kalo gua gak salah inget tuh V gitu di hidungnya keren banget ada 3 selebrasi selebrasi pemain yang gua suka tuh kayaknya dari itali semua deh yang pertama tuh si Patsini itu habis itu punya si Dibala itu juga lucu tuh selebrasinya tuh sama si aduh lupa pemain intran nomor 77 itu Brozovic Brozovic itu juga keren tuh keren keren sih lucu gitu selebrasinya kayak gua cool gitu tapi diantara semua sih yang paling keren menurut gua dibala sih asli oh oh ah gak bisa dapet Patsini gua kirain hmm kita lagi nge-lag banget kali ya aduh tidak dapet tapi gak apa-apa ayo menang dong ayo buang bolanya cepet cepet buang yes dua pertandingan beruntun di seri A kita berhasil menang 1-0 walaupun menang dengan susah payah hahaha 1-2 wuuu ngerikan hahaha tentu saja Rosina dan si asisnya Donati eh bukan Donati ya siapa tadi yang asis kok gak kedetek yang asis berarti tadi si Rosinanya tackle sendiri ya itu mana ya kita lihat Juventus kalah wow wow hmm Inter belum main baiklah ntar Juventus tuh kalo Delviero nya Pensiun Buffon Pensiun itu gua ambil sih hehehe Delviero tuh gua udah pernah pake dan buh gila sih gila dia ditaruh di attacking midfielder dikasih di SS di kiri di kanan gacor mantap nah kalo Totti Totti tuh bedanya dia agak susah dipake asli dia susah banget dipakenya hmm mungkin karena dia body balance-nya agak kurang sampai dia gak punya speed kurang speed lah gitu tapi dia passingnya sakit shoot power run juga sakit penaltinya sakit eh ngapain gua save kan udah otomatis ya kita peringkat 3 masih lihat peringkat pertamanya tentu saja Inter dan kedua Sampdoria dong wow Sampdoria poinnya sama 6 sampai peringkat 4 ee yang mana tentu saja kita adalah underdog ya hehehe tim tim dari bawah banget wah river plate paling bawah gak mampus tuh ngalahin gua di division 2 cup hehehe lelah zio ampun nah oke lah top scornnya siapa? ya iyalah Adriano hehehe kita susah lah kita gua di musim ini gua gak peduli siapa yang nyetak goal yang penting tim gua gak kalah aja hehehe yang penting masih bisa bertahan di seri adult jangan degradasi waduh yang kanannya Adriano sekarat lagi hmm kayaknya ini saatnya gua pake marzorati di kanan deh hehehe lalu piccolo gua jadiin back tengah karena dia oke banget jadi back tengah atau si ee capelli kayaknya capelli aja dia dulu jadi piccolo nanti buat gantiin marzorati ya buat back kanan nah ini pas koal ini yang gua agak bingung nih siapa ya hmm biasanya kan gua pake ariati iya dia pake ariati kebetulan dia lagi merah juga hmm pemain tengahnya wuuu bombardi lagi merah gua pake merah dong eh tapi jangan deh bombardi tua gua mau naikin si piso nanti si siapa namanya bombardi nanti babak kedua aja terus untuk ini defending kayaknya harus diganti pemain yang lebih ini dulu deh wuuu pas zini lagi lumayan pas zini bagus banget sih sebenernya oke nanti aja gua ganti babak kedua nanti babak di pertandingan berikutnya gua rasa si fieri udah gak terlalu fit kan jadi gua bisa jadiin si pats zini main striker ya lanjut lawan kagliari misalkan kita menang lagi tiga pertandingan beruntun menang lumayan ya tapi memang agak hoki sih tiga tim tiga-tiganya bukan tim yang powerful banget wuuu jadi masih rada aman lah rasina gua gak mau bawa banyak lari karena nanti stamina cepet abis soncin gua pengen tuker soncin sama pemain pemain yang lebih muda deh nanti oke fiery mundur rasina lemah sama pemain lain yang punya speed winger yang oke lah tapi ada gak ya pemain nitali yang speednya bagus yang masih muda gitu oh fiery nice blunder dari backnya ke glari very very nice very 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 nice gitu dong liat goal ya liat goal ya hahaha ntar gua sampe ngopi ya hmm 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 ah kopinya mantap goldnya juga mantap hahaha uh David Suazo nya dikakiliari dong belum di inter ada nakata serius serius eh ntar ntar gua pengen liat nakata nih David Suazo uh mantap mauro esposito uh ini new fieldnya jerman ya wow riong gua gak tau ini Hititoshi Nakata ini ya dia kalo misalnya dia udah regenerasi beli dia gila statusnya bisa 99 tuh attack ema short powernya cuma berhubung kita pake tim yang harus semua pemain nitali atau beli pemain yang harus nitali kayaknya gak akan kebeli tuh nakata dan kawan-kawan gitu ntar juga nih ya kalo gua pikir-pikir sih nanti ujung-ujungnya tim kita ini isinya adalah pemain Milan sama pemain pemain Roma sekarang hehehe sama beberapa pemain Juve oh no 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 ya ampun kacau kali uh baru lewat sekali langsung cebolnya kayak gitu lah ini yang susah ini berarti ah kacau iya jadi nanti tim kita bakalan isinya pemain-pemain Milan sama pemain-pemain Juve karena pemain-pemain Italia yang bagus-bagus pada waktu itu masih wow tisone gila gua juga gak nyangkat gue siapa sih yang kasus defendi bukan? wusss absolutely fantastic defendi bukan? oh bukan si sonjin ya defendi kan gua ganti ya gua blok hehehe uh seru 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 1 2 gapapa kebobolan yang penting tidak kalah itu dia ya kayaknya ini penting tidak kalah kayaknya gara-gara gua pake si Marzorati di kanan ya iya sih setelah gua pikir-pikir ya gua kan pernah pake dia jadi back kanan juga nih kurang oke sih beda banget kalo dia jadi back tengah oh no no ya ampun apa sih ampun ampun bercanda nih mainannya nyetak gua tuh kagak gampang coy susah nih kalo pake tim begini ini lab karena komputer gua juga gak ngelak-ngelak nih entah kenapa jadinya gak ngeselin nih mainnya ayo dong ahh gak ada yang bener nih asli gua harus dapet gelandang bertahan yang atau pemainnya bisa passing yang keren yang long passnya bagus aduh ibu Toshinokata ya Diyong Diyong mana ini gua gak tau yang jelas dia pemain Belanda dong Diyong itu pasti orang Belanda pusss oke eehh Semedo bukan Nelson Semedo ya new feel wuuuh gila vieri gua sampe si Jawi itu kan gila tuh buaaang buaaang Wuuuh uuuuh iyaa donati huuuuh Tisoneee Mawksunat pada Soncin Soncin Huuuuh alah mau kilik-kilik gak bisa Wuuuh Wuuuh Tisone tadi nyaris sekali Tisone keliatan perkembangannya entah kenapa gua suka dia mulai makin kuat ya Terus juga dia kalau ngerebut bola di tengah tuh Lumayan sering menang Dibandingkan dengan pemain lain Padahal umurnya masih 21 Jadi gue rasa sih Gue cukup optimis nanti di umur 25 4 musim lagi Dia jadi salah satu pemain kunci di lini tengah kita Gue pengen di Nanti di gelandang bertahan tuh ada banyak pemain Itali yang oke-oke ya Yang paling gue encert tentu saja si Pirlo ya Pirlo tuh pasti gue encert banget tuh Tapi masih lama Jadi gue pasti bakal pake si Corini Nanti ada pemain Itali namanya Corini Itu dia awalnya jelek banget Pendek memainnya Tapi pasti ngesakit Dia jago penalti juga Jadi untuk beberapa musim di awal Kita bisa pake dia Dan dia statusnya kenceng banget naiknya Cuman nanti di umur 23 Statusnya akan jelek sedikit Selama kurang lebih 3 musim Aduh jatuhin lagi Cuman abis itu jadi Wah gila Bisa 99 semua Ini Rosina juga bapak kedua Ganti sini Oh bagus dribblingnya Tapi kurang Ups tidak dapet Sama playmaker nih Gue butuh playmaker yang Pengennya sih Totti atau Del Piero ya Masalahnya Mesti lama tuh Kalau Totti mungkin 2 musim lagi kali 2 musim lagi dia pensiun Bisa kita beli Kita pake Tapi gak bisa langsung bagus juga Atau Rosina bisa Tapi gue kalau pake Rosina di Di attacking Oh this one nih Ah nyaris Gak punya save yang bagus Gitu Jadi agak-agak Ya tahun 2000 2000 gini tuh Pemenin Italia tuh gak ada winger yang bagus sih Sejujurnya Asli Rosina Rosina Mantap Mantap bosku Mantap Rosina Uh seru nih pertandingannya 2-3 nih Cuma back gue Pasti ratingnya ancor banget nih Rosina Mantap Tus-tus Jedak Uh gila Stamina pemain gue Udah mulai jatoh banget nih Dan ini harus ada Gak hati-hati nih Karena tim lawan nih Gampang juga nyetak bola nih Asli nih Marzorati gue ganti juga nih nanti nih Berarti yang harus gue ganti adalah Fieri Marzorati Dan Rosina Oke Rosina Uh stamina Set 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 Kebawah Bernardini Ah maksud gue tadi mau kebawah tuh Oke untung gak bisa Karena itu kalau di counter attack Habis kita Habis kita Habis kita kemana Uh positionnya masih lebih menang Kagliari Di kandang sendi Di kandang mereka sih Serem-serem gimana gitu Oke kita coba lagi Siapa tau nih Fieri dan Rosina bisa nyetak bola lagi kan Nah langsung banyak pemain sudah disitu Tisone Karossieri Kepada Kapeli Kepada Kapeli Umpan dia Marzorati disana Donati sendiri Umpan pada Marzorati Ada Fieri Fieri mundur Fieri Fieri nendang bola Masih jauh dari Mister Gawang Hmm Nge-lag lagi Pus Uff Pipis sih Tapi tetap saja tidak goal Ayo 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 Bisa 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 Setidaknya jangan Gue kalau seri masih nerima lah ya Asal kagak kalah Jangan kalah dulu Soalnya ini masih lawan tim-tim Yang harusnya kita masih bisa menang gitu loh Kalau udah kayak ketemu Juve Ketemu Inter Nah itu baru Itu mau dibantai 7-0 Juga biarin aja sih Gue gak Gak Gimana 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 banget gitu Wish 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 Kala dulu Langsung full 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 tag Rossina Hup 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 Oh Soncin Masih ditepis Oh Mundur 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 Coy Soncin Soncin Aduh Gue mau ngumpen ke si Siapa tuh Tisoni kayaknya disitu Tisoni Tidak bisa Tisoni ke atas Ada Bernardini Kepada Ariyati Ariyati Langsung tendang Ada Fieri Di header Tapi masih terbang Jauh bolanya Gak nyangka gue Fieri Gue gacar nih Tenggung mantap dia Dari tadi Gak separah Apa ya Waktu pas lawan Parma Juga lumayan oke dia Oh pas ini Pas lawan Yang tadi nih Sebelum ini tadi nih Gue lupa Lontorino Diego Lopez Oh no 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 Buang bolanya Kembali menyerang Set Aduh Set Aduh 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 Iya A A A Donati Donati Soncin Kepada Fieri Fieri Kepada Rosina Rosina berlari Berlari Wuuu Tidak bisa dilewati Oh Aduh Oke Sudah tak mungkin Siapa ya Manzoni deh Yang masih muda Hmm Marciorati ya Hmm Karena saya takut Jangan langsung ganti Vigolo Takut sumpah Takut banget gue Woi 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 Anda ini jangan main-mainnya Berlebihan Dong Woi Woi Aduh Dapet suasu Woi 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 Itu di garis gawang gitu Jangan bercanda Woi Woi Ini Sangat-sangat beresiko Kacau Oke Ya ampun Mau umpan aja Kerebut duluan Mudel Hmm Oke Donati Oke Soncin Soncin Fieri Ala tiang Astagfirullah Oke Ayo Sekali lagi Fieri Ya ampun Bisa-bisanya Tiang Dong Udah di depan gawang Kayak gitu Nah Ganti Kaptennya adalah Donati Kapten kedua kan Habis nanti Karoziari Kapten ketiga ya Sebenernya gue pengen langsung bikin si Karoziari Kapten kedua sih Cuman Ya apa sih Karoziari aja Kapten kedua ya Sebab Dia tuh pemain yang gak pernah Hampir gak pernah Hampir gak pernah gue ganti Kecuali Ya pas lagi Staminnya lagi habis aja Oh no Budel Bahaya Buang Mantap Karoziari Seneng gue sama Karoziari Dia tinggi Dia kuat Saya belum oke sih Tapi Gue sempet baca Dia salah satu back Itali yang oke Jadi Masih bisa berkembang banget Tuh kan Dia positioning juga oke Salut lah Ini Salah satu Mas yang Gue gak sadar juga Hidden gem Hidden gem Aduh Nge-lag banget Ya ampun Sampe gak Gak gerak tuh Woy Woy Buang Buang Tus Patsini Patsini Pada Soncin Soncin Berlari Soncin masih terus berlari Mundur sedikit Sup Sup Patsini Yow Ini bener-bener nih Nge-nge-nge-nge Bikin gue jadi susah juga nih Ntar nanti Nanti gue coba Atur-atur lagi deh Gimana Kayaknya gara-gara ada Oh iya gue baru inget nih Kemalem gue Nih Gak gue matiin Jadi Ya gitu Maklum lah Komputernya gak sebagus-bagus amat Ah 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 Hmm Piccolo Ya ampun Mau respositor ini bagus loh Jadi hati-hati Nah bagus Sembuang aja Mau dipertahan Kapele Budel Dari tadi juga bermasalah nih Budel nih Buang saja Buang saja Bolanya jauh-jauh Ada man Zondi Kita menang 3-2 Kawan Oh si Newville sama Moro Resposito Ya gak apa-apa yang penting kita menang 3-2 Menang Menang 3-2 Hmm Gak nyangka juga sih Berarti 2 kali clean sheet 2 kali kebobolan Eh 2 kali Maksudnya di 2 pertandingan kita clean sheet Habis itu satunya lagi kita kebobolan 2 Hah Vieri harusnya bisa 2 loh tadi tuh Iya Zondi 1 goal Rosina 1 goal 1 asis dari Sonchin Vieri 1 goal Jadi Top score kita ada 2 sekarang Rosina dan Vieri Lumayan Dalam 3 pertandingan kita berhasil mencetak banyak goal 1-0 2-0 Eh Pertama 2-0 Habis itu 1-0 Sekarang 3-2 Uh tuh Kak Rosieri Lihat itu Body balance-nya 86 Bagus banget udah Untuk ukuran Dari standard game Marzorati Gua gak akan pake lagi di kanan Meskipun dia ratingnya bagus ya Dibanding Karosieri Ya iyalah 5,5 Karena kebobolan 2 kan Gua harus taro dia di tengah Eh Ya Main di sayap itu terpaksa banget Mending si Piccolo dah Bener kayak tadi Karena si Marzorati ini Staminanya sih agak kurang Lihat tuh 81 sih Oke sebenernya Tapi Entahlah mungkin karena dia kurang bisa lari Uh bagus Rosina main Aduh ini lag-lag Oke lah Untung ini udah mau beres juga Itu Padzini nanti umur 25 Lumayan tuh Untung gantiin Vary kan Abisnya kita langsung pake si Padzini Di Striker pertama Oke segitu aja dari gua Next kita akan launch Udines Oke segitu aja dari gua Sampai ketemu di episode Berikutnya Dadah Udines selamat menikmati